Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada channel Kennedy Lupi Kali ini Saya akan berbagi tentang bagaimana cara Membuat garis Neon Dengan menggunakan kanpa Baik ketika kanpa sudah terbuka Seperti ini Kita coba dengan membuat desain Kita pilih salah satu Diantaranya kita mencoba menggunakan Konten instagram Dengan ukuran 10.80 x 10.80 pixel Berikutnya kita beri nama dulu Misalnya adalah garis Neon Nama file nya Epek garis neon Sudah Maka pada Kampas yang masih kosong ini Kita Melasukkan gambar Bisa jadi gambar yang kita masukkan adalah Gambar yang Sudah kita unggah Atau Kita gunakan gambar Dengan menggunakan Foto Foto yang gambarnya kita cari Di Kampas Misalnya kita gunakan foto Saya akan menggunakan foto Laki-laki Berkaca mata Misalnya Silahkan diambil salah satu Dari foto yang ada Kita akan coba Foto yang ini Kita klik Ini foto nya Kebetulan sudah transparan Kalau Background nya belum transparan Seperti yang ini Misalnya Maka sebaiknya Foto nya Dibuat Transparan pada background nya Jika menggunakan Kampas yang premium Maka bisa kita klik Dan edit gambar Berikutnya kita Hapus Latar Latar Kudah terhapus Berikutnya adalah Kita buat garis Pada Gambar ini Caranya adalah Kita lihat Di bagian sebelah kiri Dari Kampas Kita turun ke bawah Dan kita akan Memakan Yaitu Draw Beta Kalau Draw Beta Yang belum ada disini Maka Dicari dengan Menggunakan Nomor Atau lainnya Klik saja Dan Klik Beta Maka Akan muncul Di sebelah kiri ini Kalau sudah Hapus pilih Beta Maka Kita bisa menggunakan Pena Speedel Pena Bersinar Atau Pena Penyorop Ini Kita besarkan gambarnya Terlebih dahulu Sekarang gambar ini Kita buat garis Kita pilih Pena Kemudian kita Ambil Sangat satu warna Yang ada Saya akan Saya akan Contohkan Penanya Menggunakan Warna Hitam Jadi Klik Warna Hitam Kemudian Lihat Sudah ada Dengan kecil yang itu Menggunakan Adalah Pena Berikutnya Kita Tarik Seja Garis Kalau Kita Menggunakan Layar Yang Layar Sentuh Maka Bisa Menggunakan Touch Pen Atau Pena Dengan Layar Sentuh Kemudian Kita Harapkan Tiga Garis Sesuai Dengan Yang Ada Oke Jika Terjadi Kesalahan Seperti Ini Kita Hapus Dengan Klik Penhapus Kemudian Kita Hapus Saja Garis Lari Dari Yang Kita Ininkan Kembali Klik Tengah Dan Kita Lanjutkan Untuk Memperbaiki Tarikan Garis Yang Salah Tadi Tay Pada Tengah 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 Tie ис Tengah 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 Tsengah Tengah Tengah Terima kasih. Jika sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah kita klik selesai. Belum selesai, masih ada sedikit yang tertinggal. Terima kasih telah menonton! Jika sudah selesai, maka kita klik selesai yang di atas. Maka secara otomatis akan membentuk gambar yang sudah ada garis tepinya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka berikutnya adalah kita edit gambar, pilih edit gambar yang ini. Pilih yang bingkai. Ini bayangan. Kita lihat semua. Dan pilih yang bersinar ini. Kalau sudah, klik sekali lagi yang lihat control. Nah, di sini basicnya adalah warna hitam. Silahkan diganti, boleh diganti dengan warna lain atau kita menggunakan warna hitam. Kita coba menggunakan warna lain. Misalnya kita gunakan warna merah. Nah, kemudian kita atur transparasi, mendekati dengan 90. Itu juga untuk keburanan. Perburan kurang lebih kurang 10 sampai 11. Sehingga menampak efek dengannya. Kalau sudah, klik terapkan. Nah, gambar sudah selesai. Nah, ini gambar yang terpisah. Ya, antara garis dengan bagian ini. Maka, kita kembalikan lagi. Maka, kedua gambar ini kita buat grup terlebih dahulu. Yaitu dengan cara kita klik kiri tahan. Ketika sudah masuk, lepas. Dan kita blok dengan namanya. Kita kelompokkan atau buat grup. Ya, klik kelompokkan. Maka, gambarnya sudah terpisah lagi. Berikutnya adalah, kita tinggal tambahkan saja latar dari putu ini. Misalnya, latar yang akan kita gunakan adalah. Kembali kita pilih gambar atau putu. Kita gunakan latarnya misalnya adalah kremitor. Gambar. Silahkan dipilih gambar yang sesuai. Kita coba cari. Misalnya yang ini. Kita coba cari dulu. Kalau sudah, pada gambar ini kita klik kanan. Pilih. Tetapkan gambar sebagai latar belakang. Nah, efeknya sudah jadi. Jika terlalu besar silahkan diperkecil. Kalau terlalu kecil silahkan diperbesar. Demikian cara membuat efeknya pada kanpa. Sebagai bahan inspirasi, kami sediakan beberapa foto berikut. Pilihan. Naari kata. Pilihan. Kata. Pilihan. 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 selamat menikmati